Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy, selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Sorry banget nih, kemarin-kemarin belum bisa upload rutin, soalnya istri saya kemarin-kemarin lagi persiapan melahirkan anak kedua saya. Nah, anak kedua saya udah lahir nih, dan saya siap tancap gas bikin video yang insya Allah bisa rutin lagi. Buat mengejar ketertinggalan, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama bulan Juni 2022. Artinya kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2022. Kita gasken ngebut biar bisa bahas game-game yang rilis di bulan Juli ini, dan tentunya tema-tema yang lainnya ya. Yuk ngebut yuk! Konsep peta umpet alias hide and seek, atau bahasa kerennya itu tuh delian, bakal kalian temukan di game yang satu ini. Tapi perlu kalian tau, gameplaynya kasual banget. Di tiap stage, kalian akan milih mau jadi yang sembunyi atau yang nyari tuh. Kalau jadi yang sembunyi, pastikan kalian bisa lari dari kejaran yang nyari, dan usahakan buat membebaskan teman-teman kalian yang udah ketangkap. Tapi hati-hati ya, karena di arena kadang suka ada perangkapnya gitu, dan pihak yang nyari itu suka ada skill khusus yang bisa dipakai, kayak bisa lari tembus tembok kayak ngecit gitu. Kalau semua ketangkap sebelum waktunya habis, pihak yang nyari yang menang. Begitu juga sebaliknya. Seru juga loh ternyata game ini sebagai game casual. Kalian bisa mainin game ini di sela-sela kesibukan, dan bisa juga membantu menghilangkan rasa penat. Itung-itung bisa main peta umpet tanpa perlu ribet kudung ngumpulin orang, dan tanpa perlu ngos-ngosan, keringetan nganti mambu gara-gara lari-larian toh. Biasanya kalau kita main game adventure yang temanya fantasy yang kita tuh petualangan lawan monster-monster gitu, karakter yang kita pakai kan biasanya pakai senjata pedang sama perisai toh. Nah, hal itu nggak berlaku buat game yang satu ini. Di game ini karakter utama kalian itu kayak orang biasa, atau lebih tepatnya kayak gamer gitu lah. Dan dia itu masuk ke dunia game karena kesirep, kesedot masuk ke dalam komputer. Dan ujung-ujungnya kalian akan berpetualang dengan senjata keyboard yang bisa kalian kepuruk-kepurukan ke musuh kalian. Keyboard ini nantinya bakalan bisa kalian upgrade tuh, dan kalian juga bakalan bisa pakai magic lho. Dan yang unik di game ini kalian bisa lho, bikin arena petualangan kalian sendiri yang bisa langsung coba kalian mainkan atau kalian share buat dimainkan player lain secara online. Mantep toh. Dah, langsung dicobain aja deh game ini. Ide-nya unik, walaupun emang gameplaynya lumayan sederhana sih. Ukuran yang cukup besar, mungkin bikin kalian mikir dua kali buat install game ini. Tapi buat kalian yang emang lagi nyari game petualangan dengan bumbu RPG, game ini bisa lho jadi alternatif kalian. Ukurannya yang besar emang kayaknya nggak lari ke kualitas grafik gamenya, soalnya emang tampilannya menurut saya biasa aja. Tapi ukuran besarnya dialokasikan buat skala gamenya. Petualangan kalian itu akan berada di area yang lumayan luas buat kalian eksplor dan ada banyak tempat gitu tergantung misi yang kalian jalani tuh. Jadi, harusnya kalian akan merasakan sensasi petualangan dengan environment alias lingkungan yang berbeda-beda. Tapi agak disayangkan, environment dan level desain yang lumayan besar itu nggak dibarengi dengan gameplay yang dinamis. Mungkin nggak pake lama kalian bakalan ngerasa bosen mainin game ini. Ya, kayak yang saya alami kawan-kawan. Tapi kalau kalian emang pengen nyobain, boleh juga lho. Siapa tau game ini emang bukan buat saya, tapi buat kalian wahai para kawan momoi tercinta. Kalian suka dinosaurus? Atau kalian punya cita-cita buat jadi pebisnis yang punya kebun binatang yang isinya tuh dinosaurus semua kayak Jurassic Park itu? Kalau iya, kalian bisa deh cobain game ini. Dirancang dengan gameplay yang simple ala-ala game tycoon, kalian akan berusaha buat bikin taman dinosaurus kalian sebagus dan semenarik mungkin. Ada mekanisme idol yang akan kalian temukan di game ini yang sering-seringnya bakal bikin kalian kudu sabar. Soalnya, kalian kudu nunggu uang kalian ngumpul dulu, baru deh kalian bisa upgrade ini itu, menganlock dinosaurus baru, dan lain sebagainya. Kalau nggak sabar, ya monggo nonton iklan aja. Dijamin cepet kekumpul tuh duitnya. Hihihi, secara overall, game ini menarik dan menghibur kok. Tampilannya oke dan gameplaynya sederhana, cocok banget dimainin pas lagi gabut. Iya nggak sih? Jangan tertipu sama tampilan gameplay game ini yang pake desain karakter kartun cibi-cibi. Menurut saya, game ini tuh malah lebih cocok buat dimainin sama gamer-gamer yang udah dewasa. Soalnya kenapa? Soalnya ada banyak gambar cewek-cewek anime dengan badan yang... Hmm, gitu loh. Tau kan maksud saya? Hihihi. Anyway, secara garis besar sih, ini game RPG ACGN gitulah ya. Ya, khas game kayak gitu, kalian akan berpetualang dengan susunan karakter yang kalian kumpulkan melalui fitur gacha. Dan kayak yang saya bilang tadi, desain karakter cewek-cewek seksinya menurut saya ya jadi nilai jual utama atau daya tarik utama dari game ini sih. Soalnya kalau dari gameplay, jujur aja sih, saya udah nggak ada selera sama game beginian. Tapi jangan salah, benernya game ini menarik loh gameplaynya dan udah dilengkapi dengan animasi berantem yang udah mantep. Hanya saja ya, emang udah nggak masuk selera saya aja sih. Kalau kalian yang suka ya, monggo aja langsung dicobain. Banyak orang yang mungkin kurang menghargai profesi kurir yang tugasnya itu tuh antar jemput barang gitu. Nah, game ini akan ngajarin kalian betapa susahnya jadi kurir. Di game ini kalian akan jadi kurir antar jemput pizza. Udah kebayang dong kalau kalian bakalan ambil orderan di suatu tempat terus nganterin ke tempat lain sebelum waktunya habis. Dan nyap, konsep di game ini kalian tuh nganternya naik sepeda. Bukan naik motor, bukan naik mobil, apalagi naik saja dah terbang, melainkan naik sepeda kawan-kawan. Dan ternyata nggak segampang itu lho. Tau sendirilah kalau naik sepeda. Nggak selamanya kalian bisa ngenjot itu sepeda karena kaki pegel dan rasanya mau poklek kan? Konsep itu diaplikasikan ke game ini pakai mekanisme stamina yang bisa habis. Padahal kalian diburu waktu tuh. Belum lagi sepeda kalian bisa kesasar karena kalian emang buta map kayak player-player epic di Mobile Legends. Atau sepeda kalian jebles terus gelimpang? Sepedanya ditubruk mobil? Wes, aur-auran lah rintangannya. Makanya yuk hargai para kurir dengan mainin game ini ya. Saya tuh kalau ketemu game horror biasanya saya skip. Soalnya alasannya nih, pertama saya tuh emang orangnya tuh lumayan suka penakut gitu lah. Kedua, saya lagi males mikir jalan keluar supaya bisa kabur yang biasanya jadi konsep game horror escape gini kan? Tapi karena saya tahu banyak dari kawan-kawan yang demen game beginian, ya wis, game ini tetap aja saya bahas. Apalagi saya tahu, kalian pasti tertarik karena tampilan grafik game ini kan? Nggak kayak game horror escape kebanyakan yang biasanya pakai sudut pandang orang pertama, game ini pakai sudut pandang orang ketiga. Jujur aja, emang kelihatan lebih oke sih kalau menurut saya. Dan maaf, saya nggak bisa bahas game ini banyak-banyak soalnya saya cuma mainin game ini di awal-awal aja dan petualangan saya mentok nggak tahu kemana lagi. Maklum lah, namanya aja orang tua yang udah males mikir. Tapi secara overall, ini game sih oke. Oke banget malah. Pun monggo dicobain aja game horror escape yang satu ini. Harusnya kalian suka sih kalau emang demen genre game beginian. Nggak nyangka, ternyata game ini tuh bikin penasaran dan menarik banget lho. Dari yang tadinya saya cuma niat mainin game ini buat keperluan bikin video, eh malah keterusan sampai sekarang tuh. Kalau ditanya ini game apaan, mungkin saya bakalan bilang ini game strategi taktik tapi digabung unsur ruklek gitu. Jadi petualangan kalian itu akan berakhir kalau semua pasukan kalian itu mati. Kalau udah kayak gitu, kalian harus ngulang petualangan kalian dari awal tentunya dengan berbagai upgrade hasil dari rewards yang udah kalian kumpulkan. Jadi harapannya selanjutnya kalian bisa berpetualang lebih jauh lagi tuh. Tipe-tipe game ruklek banget kan? Dan yap, gameplaynya bener-bener menarik lho kawan-kawan. Kalian akan mengandalkan deck kartu yang nantinya akan kalian terjunkan ke arena buat memanggil pasukan bertarung. Beneran deh, ini bukan game yang gampang bahkan dari awal gameplaynya. Dan inilah yang bikin penasaran kawan-kawan. Kalau kalian suka game strategi yang nggak ecek-ecek, game ini highly recommended banget sekali amat sangat. Amat sangat disayangkan, game ini emang masih fase early access dan baru tersedia buat fase-fase awal gameplaynya aja. Padahal menurut saya game ini bisa menjanjikan banget lho. Dengan konsep life simulation yang dibalut nuansa pertanian ala-ala story of seasons atau harvest moon yang ditambah fitur survival, game ini emang menarik banget kok. Kalian akan diminta buat bikin pulau yang kalian tinggali itu jadi lebih nyaman gitulah. Tugas kalian awalnya adalah membangun rumah yang ternyata nggak segampang di game-game lain yang tring langsung tiba-tiba mak bedunduk dan mak jegaki langsung berdiri tuh rumahnya. Di game ini kalian harus ngumpulin kayu buat bikin palang pintu, ngumpulin batu buat bikin fondasi rumah, ngumpulin ranting buat bikin ya kayak tiang-tiang tembok gitu dan lain sebagainya. Tampilannya pun oke banget lho ini gamenya. Tapi ya itu tadi, gamenya masih pengembangan awal. Jadi jangan berharap kalian bisa berprogres jauh di game ini ya. Tapi buat awalan sih oke banget lho ini gamenya. Moga cepet rilis full aja deh. Amin. Satu catatan aja, game ini belum merilis di Android atau paling nggak belum masuk ke Play Store Indonesia. Setau saya, game ini udah rilis di iOS dan juga di konsol kayak di Nintendo Switch sama di PC tuh. Tapi di minggu pertama bulan Juni kemarin, game ini sempat close beta test dan hanya orang-orang terpilih yang bisa nyobain mainin. Saya termasuk nggak nih? Ya jelas nggak dong. Jadi ya ini sebagai info buat kita semua aja ya. Yang pasti saya udah nyobain mainin game ini di Nintendo Switch walaupun emang belum jauh sih. Sepintas mungkin kalian mikir kalau ini tuh game survival zombie kayak Last Day on Earth gitu kan. Ya emang modelnya kayak gitu. Tapi percayalah game ini lebih kompleks lho kawan-kawan. Hampir semua hal yang kalian temukan di game ini tuh bisa digathering alias dikumpulin buat keperluan crafting nantinya dengan cara digebukin. Dan yap kalian nggak salah denger. Hampir semua hal. Ada mobil rongsokan bisa kalian keperluin buat dikumpulin materialnya dan lain sebagainya. Terus berantem sama zombie di game ini juga kerasa lebih dinamis lho. Dan yang jelas game ini ada ceritanya dan bisa tamat dengan durasi main yang kurang lebih 38 jam. Semoga aja segera rilis di Play Store Indonesia ya. Tapi saya jamin, kalaupun rilis game ini bakalan jadi game premium berbayar sih. Tapi insya Allah gamenya worth it banget kok ini. Baiklah itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama bulan Juni 2022 versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android. Dadah! Sub indo by broth3rmax